Intro Gereta uap tertua yang lama tak berfungsi secara resmi mulai diaktifkan kembali Rencananya, kereta tersebut akan difungsikan sebagai warna wisata ikonik Kabupaten Blora di kancah nasional untuk menjadikan daya tarik wisatawan mancah negara Kereta buatan Jerman pada tahun 1928 itu mulai diaktifkan kembali untuk dijadikan sebagai salah satu tempat wisata baru di Blora, Jawa Tengah Tak hanya kereta buatan Jerman kereta lain buatan luar negeri juga diaktifkan untuk dijadikan objek wisata Lokotur Dengan dimulai dari Start Point of Heritage Lokotur KP Cepu di Desa Ngelo Kecematan Cepu Blora nantinya para pengunjung akan keliling sekitar KPH dengan jarak tempuh 26 km dengan secara bertahap Tentu ini akan menjadikan daya tarik para wisatawan baik lokal dan mancah negara Administratur KP H Cepu Yuda Suswandanto menjelaskan untuk loko uap buatan Jerman dalam penggunaannya menggunakan sistem kerter dengan biaya 17 juta rupiah dengan jarak tempuh 26 km Namun begitu, pihak perutani juga telah menyiapkan kereta lain yang harganya lebih murah Kereta Ruston namanya Kereta ini diproduksi pada tahun 1970-an Para wisatawan bisa naik dengan tarif 15.000 rupiah per orang dengan rute sekitar 3 km Wakil Bupati Blora Arief Rauman mengapresiasi langkah KPH Cepu untuk memajukan sektor pariwisata di Blora Keberadaan warna wisata diharapkan bisa mengangkat sektor wisata yang ada di Kabupaten Blora Secara semangat kita yang menjadi bagian dari pembangunan wilayah perutani secara umum dan bisa menciptakan multiplier efek untuk hunian hute kemudian keramaian cepu dan pendapatan bagi masyarakat cepu itu akan membantu sekali meningkatkan perekonomian di cepu dan Blora Pak ini kan kalau yang kami rasakan tadi kan naik kereta tok ini apakah akan ada yang lebih ditawarkan Pak untuk nanti jadi kereta ini sebenarnya hanya sarana nantinya akan kita apa namanya sampaikan atau etalase pengelolaan hutan Jawa yang itu juga sudah ratusan tahun dan bentuknya ada berupa tegaan jati dari tanaman kecil sampai suksesi kelima hutan alam di gubuk payu saya sangat apresiasi penghargaan terima kasih kepada perutani cepu yang sudah mengaktifkan kembali aset kita yaitu kereta loko tur ini semoga menjadi salah satu depan menjadi destinasi wisata yang menarik untuk kita kembangkan di cepu jadi nanti dengan dinas pariwisata dan dinas pendidikan kita akan sinergikan bagaimana anak-anak kita anak-anak sekolah ini kalau bisa kita kasih wisata edukasi ini bisa berlibur di cepu ini naik kereta ini terkait dukungan yang lain mungkin kita akan koordinasi dengan PT Kereta Api mungkin nanti mimpi besar kita bisa nyambung sampai buku payu tapi sementara yang ngomongkan sampai sini nanti ke depan akan terus kita pecah sama kami harapannya ini menjadi salah satu tempat yang bisa menjadi wisata di pelurah ini saat ini wisata loko uap bahagia buatan Jerman dan Ruston tersebut baru buka setiap hari Sabtu dan Minggu namun kedepan rencananya pihak perutani dan pemkap akan membuka wisata tersebut setiap hari tim Liputan Humas Protokol Seda Blora melaporkan selamat menikmati selamat menikmati sedikit tu Sub indo by broth3rmax